Di kehidupan kita, selama ekonominya kurang, banyak orang yang melakukan pinjaman untuk mendapatkan harta. Baik itu unit motor, unit mobil, unit rumah. Dan itu yang seperti saya ketahui, mohon maaf, kok sudah merajalela dan tidak melupakan bahwa itu adalah dosa besar. Semoga didengar sama yang di luar sana yang punya masalah, setelah itu apa? No utang. Utang itu adalah tidak bisa tidur malam, siang gelisah, malam gak bisa tidur. Masa enak hidup begitu? Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasta dari Bandung Barat, Pak Rompong Pak. Sengaja memang mau bertanya. Dan sengaja memang saya sering lihat Pak Buya di Youtube. Dan saya ingin bertemu langsung, Alhamdulillah. Kodarullah, saya sangat bersyukur bisa ketemu hari ini. Yang ingin saya tanyakan, bahwa dalam kehidupan ini kita kan sering para kiai, para ustadz menjampaikan masalah dosa kecil, dosa besar sampai sedetil-detilnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana solusinya, salah satu contoh adalah di kehidupan kita selama ekonominya kurang, banyak orang yang melakukan pinjaman untuk mendapatkan harta. Baik itu unit motor, unit mobil, unit rumah. Dan itu yang seperti saya ketahui, mohon maaf, kok sudah merajalela dan tidak melupakan bahwa itu adalah dosa besar. Pertanyaannya adalah, apabila kita melakukan dosa besar tersebut dan menyadarinya, apa yang harus kami lakukan terhadap harta tersebut. Demikian Pak Buya, Pak Ustadz Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allah mudahkan kita bertemu, semoga pertemuan dunia akhirat. Apa yang dibahas permasalahan orang, tidak peduli dengan pinjaman-pinjaman seperti itu dan seterusnya, itu kembali kepada yang kami sampaikan. Dia telah tidak membiasakan dengan kesederhanaan. Dia senang pengen pamer hidup harus punya mobil, harus punya ini, makannya pun sudah mulai ngacau. Makanya jangan dibahas itu dulu, kembalikan cara hidupmu yang benar, maka baru setelah itu ini akan terselesaikan. Biarpun dia dikasih model, dikasih modal gratis, gak ada bunganya, tetap saja nyungsep. Kenapa? Gaya hidupnya yang salah. Di antara adik-adik kita yang bekerja di luar negeri, saya sampaikan, kamu di rumah hidup sederhana. Waktu itu kemudian terlilit utang, kemudian kamu pergi ke luar negeri, mengumpulkan uang, pulang ke rumah, mestinya kamu kembali cara hidup di rumah, eh cara hidup di luar negeri dibawa, maka 6 bulan nyungsep, ngutang lagi. Lalu balik lagi ke luar negeri. Cara hidup yang salah. Jadi kalau ingin dibahas, solusinya gimana, selesaikan dulu cara hidupnya dong. Jarang gengsi, jangan gengsi dengan kesederhanaan. Mungkin dulu dia terkenal punya mobil berobel, mobilnya banyak. Hari ini saya gak punya mobil gak apa-apa, yang penting aku tidak punya utang. Malah enak mobil saya, mobil gak usah punya ruang, gak punya tempat parkir, gak usah nyupiri. Pakai angkot, enak, saya gak usah mikir. Kan enak saja, nyantai saja hidupnya. Jadi ini dulu baru kita selesaikan. Kembalikan dengan kesederhanaan, tidak perlu gengsi hidup. Saya jual aset saya, demi saya bebas dari berimba. Saya buat, itu baru tobat nanti. Setelah itu hidup, saya dibilang orang kolep, nyungsep, gak ada masalah. Yang penting dihadapan Allah, saya tidak dosa. Baru setelah itu, oke, merintis. Mulai, gimana tobat saya? Pertama harus menyesal. Kemudian setelah itu, jangan ngulang lagi. Tobat, tobat, Allah, besok, nambah lagi. Atau sudah selesai, masuk lagi. Tanda penyesalan yang sesungguhnya, anda tidak akan mengulangi lagi. Jadi menyesal dulu dengan Allah Maha Kasih, hai hamba Allah. Hari ini yang tercerat, utang-utang seperti itu. Kalau dia menyesal dengan sungguh, Allah Maha Tahu, Allah Maha Pengampun. Saya dulu tidak mengerti, saya terlena, saya kurang ngaji. Sekarang saya tobat, berjanji. Satu hal yang perlu dilakukan. Pertama, adalah dia tidak mengulangi lagi kejahatan itu. Baru setelah itu bagaimana? Saya susah cari utang dan sebagainya. Gak perlu kalau orang ngerti cara hidup sederhana. Untuk apa ngutang banyak-banyak? Kerja sehari gak bisa makan sehari apa kerjaanmu? Kan begitu. Gak cukup yang kau makan apa? Kau sampai gak cukup kerja sehari. Nasi putih sama kerupo saja diciram mie kecap di atasnya juga sudah enak. Kalau pengen lebih kurih, bikin nasi libatnya agak lama biar jadi intim. Kan enak begitu. Gak usah ribet hidup itu. Ayo, saya suka intim kok. Kan enak. Jadi biasakan dengan sederhana akan terselesaikan sehingga permasalahan. Gak perlu sampai ngutang-ngutang. Yang ngutang-ngutang bingung karena dia mikirkan sesuatu tadi. Gengsi tadi. Tersiksa hidupnya. Insya Allah. Dan memang banyak saudara kita, terima kasih pertanyaannya. Semoga didengar sama yang di luar sana yang punya masalah. Setelah itu apa? No, utang. Utang itu adalah tidak bisa tidur malam. Siang gelisah malam gak bisa tidur. Masa enak hidup begitu? Baik. Insya Allah. Makasih. Jazakumullah. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam